Kembali lagi di Aska Review Movie, bareng saya, Aska Goldi. Oke, di episode ini aku mau bahas film WarCop DKI Reborn. Berjuang seperti perang puputan! Tapi, perang puputan mati semua. Ber, segini amat, guys. Semana? Dulu juga mereka. Waduh! Falcon Pictures kembali memproduksi film WarCop DKI yang kali ini dibuat seri ketiganya dengan konsep ribut, diribut lagi. Entah ribut atau reborn-nya. Jadi, Dono Kasino dan Indro yang dulu diperankan sama Vino Gebastian, Toro Sudiro, sama Abimana Arya Setia, sekarang diubah dengan versi lebih milenials, yaitu Adipati Dolken, terus habis itu Aliendo, sama Randi Niji. Kimik produksi yang sangat barbar, sangat besar-besaran dengan konsep mega premier. Dengan harga Rp 5.000, terus diputar di seluruh Indonesia pada 1 jam tayang aja. Dia itu kimik produksinya Falcon Pictures lah, untuk menarik pasar yang besar. Hari ini aku coba nih, masuk ke hari pertama, di jam pertama untuk hari premier di tangan 12 September, dan ternyata penontonnya nggak ada sama sekali. Tadi cuma satu orang, cuma aku doang yang nonton. Itu artinya nggak ada penonton yang sebenarnya minat untuk film ini, kecuali dapat promo kemarin Rp 5.000-an. Kalau kalian pakai dana, ya paling cuma jadi Rp 1.000 dengan cashback yang besar-besaran itu. Mulai dari aktornya, dari si Dono yang diperankan sama Aliendo. Aliendo sebenarnya oke untuk memerankan kimik-kimik dari si Dono, alam aram Dono, gimana slapstick apa ya, dengan tingkah lakunya, dengan raut mukanya, dengan wujudnya, itu masih oke. Walaupun yang mengganggu adalah di bagian gigi. Di bagian gigi cukup mengganggu, dimana dia ngomong bisa menjadi bisa, itu berarti kan sangat-sangat buatan sekali ya, nggak enak ditonton gitu. Kalau Adipati doakan sebagai si Casino, ini yang nggak dapat lah. Lebih bagus Vino Gebastian sih, walaupun dengan suaranya Vino Gebastian yang nggak bisa diubah, dengan suara aslinya yang memang gede gitu, dimasukkan cempreng, tapi si Vino lebih masuk sebagai si Casino dengan banyolannya gitu. Si Adipati ini malah lebih menjadi dirinya sendiri, nggak menjadi si Casino dengan gimiknya nggak pas, terus habis itu dengan actingnya yang nggak menyerupai si Casino gitu. Terus kalau Randi, Randi yang sebagai Indro, malah banyak logat-logat yang lebih mirip ke Casino daripada si Indro. Nggak ada gimik yang meyakinkan ini si Indro nih gitu, dengan bahasa Jawa yang mungkin lebih medok lagi gitu. Kalau Toras Tiro mungkin lebih kenak lah. Blood Story, WarCop, DKI, Reborn yang termakan sesi ketiga ini. Kalau di WarCop, DKI yang pertama, Reborn yang pertama, itu mereka lebih flashback, lebih mengingat atau tribute WarCop, DKI, dengan film-filmnya yang sudah terkenal, dengan gimmick-gimmick yang sesuai, kayak Gila Lundro, terus habis itu chips, macem-macem, dan yang di sini lagi-lagi kayak masuk ke keracunan Livy Zeng. Jadi mereka kayak narsis lah, narsis kayak Falcon Pictures yang memasukkan gimmick-gimmick film Indonesia, tribute gitu, dan kebanyakan sih produksi tribute filmnya Falcon Pictures itu sendiri, kayak Taya Cinta, Bimu-Bimu Manusia, terus habis itu Dylan dan Milea gitu, dia hanya promosi filmnya Falcon lainnya gitu. Film WarCop DKI Reborn yang ketiga ini, diseradarai oleh Rako Prianto, dengan gaya sutradara yang menurutku sih, wah, wah, karena uangnya banyak ya, jadi budget produksinya terlihat besar, terutama dengan setting lokasi yang ada di Marobo, di Marrakesh, film WarCop DKI Reborn yang ketiga ini, ini merupakan kayak tribute perayaan, 46 tahun WarCop DKI. Tapi film ini nggak ada rasa-rasa untuk memberikan tribute secara gamblang, malah justru kayak, apa ya, memanfaatkan untuk mencari uang dari Falcon Pictures, dari atas nama si WarCop DKI itu sendiri. Oke, durasinya lumayan lama, dengan case-case yang sebenarnya banyak juga disitu, ada sosok Indra WarCop, ada terus Haji Mandra disitu, main disitu, tapi nggak dapat peran yang besar, ya sih ya lah, ada si Mandra disitu, terus ada model-model cantik, seksi, ada Elizabeth Lorenza, terus habis itu ada si Pak Aprilia, ya udah agen bom seksnya Indonesia lah. Kalau mau dibilang banyak hal-hal yang membuat kecewa, itu banyak banget sebenarnya. Mungkin dari skrip, itu udah kelihatan nggak lucu, tapi ternyata masih dipaksakan untuk dieksekusi, dan hasilnya juga nggak akan membuat kita ketawa. Senyum-senyum pun nggak, jadi kayak garing flat banget, nggak tahu kenapa, atau mungkin selera juksnya rendah, atau apa ya, tapi nggak kerasa ketawa juga. Bisa jadi untuk formula komedi slapstick, itu udah mulai berkurang, udah nggak relate dengan zaman ini, dan mungkin lebih bagus kalau kita pakai punchline-punchline, yang memang nena. Karena di sini kita nggak dapat ketawanya, untuk part di bagian Maroko aja lah, mungkin ketika bahasa Arab yang diubah dari belakang ke depan itu, baru bikin ketawa. Lumayan lah, lumayan kan? Kayak pepes dari sepep gitu kan, itu lucu. Tapi untuk bagian-bagian lainnya, nggak dapat banget, gimmick-gimmick yang udah basi lah, untuk di tahun 2019 ini, dimasukkan ke komedi. Kalau mungkin cuma mau dapet pasarnya milenial, karena ada karakter Andy, Aliando, sama Adipati Dolken, ya itu mungkin bisa lah, untuk menarik penonton. Cuman kalau untuk sisi film, atau sisi komedinya, itu nggak banget lah untuk WarCop DKI. Dan apesnya lagi, di bagian akhir, itu ternyata dipotong lagi, untuk menjadi WarCop DKI Part 2. Untuk berarti yang keempat ya, dan kerasatku sih aku nggak bakal nonton lagi lah, males. Ya untuk apa kita nonton film yang dipaksa? Bahkan dan masih berulang-ulang lagi, dan plot ceritanya nggak jelas, mau dibawa kemana, jubesnya garing. Tapi punya tujuan untuk ini film, mau dibawa kemana endingnya, hanya dikasihkan selebtik-selebtik komedi, yang nggak lucu itu, mana teknik penyudradarannya juga, kadang-kadang, kelihatan continuity-nya nggak bagus, ada kursi kebalik, terus di shot berikutnya, nggak ada kursinya gitu. Itu yang sedikit bloopers ya, yang mengecewakan. Gus mungkin dari lighting aja lah, lighting oke, dari setup production-nya oke, cewek-ceweknya cakep, itu aja sih, visual doang sih. Ya kalian kalau mau nonton film WarCop DKI, ya silahkan nonton, kalau mungkin fans-nya Aliando, atau fans-nya Adipati, atau Rande Miji, silahkan nonton. Tapi tiket filmnya, memang worth it-nya, memang di angka 5.000 rupiah aja sih. Kalau misalkan lebih dari itu, nggak worth it. WarCop DKI Report 3, ini aku kasih rating 3,5 dari 10. Oke, gitu aja untuk review film kali ini. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Guludi, pamit. sub indo by broth3rmax